Pemain pengganti Firman Julian Syah berhasil menjadi pembeda pada lanjutan Liga 2 2022-2023, Kamis 22 September 2022. Masuk menggantikan rosat setiawan, Firman tampil sebagai fantatista dan sukses menggoncong GHS dengan membawa SPFC mengalahkan perserang lewat skor telak 5-0. Satu gol dan satu asis dibukukan gelanggang mungil tersebut, sedangkan empat gol Kabau Sirah lainnya dihasilkan lewat Fendri Mofu 4-2, Wiganda 6-4, M. Sanjaya 7-7, dan Naufal Rahmanda 90 plus 2. Laga diawali dengan sangat hati-hati, 5 menit pertama tempoh pertandingan berjalan cukup lambat, Semen Padang berhasil membuka peluang terlebih dahulu lewat aksi Pandi Lesta Luhu. Nyong Tulehu ini mendapat umpan tarik dari Putra Chaniago. Sayang, sepakannya masih melambung di atas mistar gawang perserang yang dikawal Ruli Destrian. Permainan impresif yang ditunjukkan Semen Padang membuat pelini belakang tim berjuluk Laskar Singandaru tersebut kewalahan. Beberapa peluang yang diciptakan Silvio Escobar, Cakra Yuda, dan Fendri Mofu mampu membahayakan gawang Ruli Destrian. Goal yang ditunggu-tunggu publik gas pun datang. Pada menit ke-42, asis gemilang rosa setiawan berhasil dimanfaatkan dengan baik oleh Fendri Mofu. Lewat aksi diving header, Fendri Mofu merubah skor menjadi 1-0 untuk keunggulan Semen Padang. Skor tersebut bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Coach Delphi Adri memasukkan pemain muda Firman Julian Shah dan menggantikan rosat setiawan. Masuknya Firman mampu membuat lini serang Semen Padang semakin lebih hidup. Hans Ball, pemain belakang perserang, pada awal babak kedua memaksa wasit menunjuk titik putih. Namun Sanjaya yang mengeksekusi penalti gagal melaksanakan tugasnya dengan baik. Sepakannya masih mampu ditepis oleh Ruli Destrian. Menit ke-64, peristiwa cukup kontroversial terjadi yang melibatkan bag Semen Padang Wiganda Pradika dan Fendri Mofu. Wiganda berhasil melewati beberapa orang bag perserang sebelum pada akhirnya melepaskan sepakan keras dari dalam kotak penalti. Sepakan tersebut melaju kencang ke gawang perserang yang diakhiri dengan sedikit sentuhan Fendri Mofu di mana dalam tangkapan kemerah terlihat seperti dalam posisi offside. Namun, wasit garis tidak bergeming dan menyesahkan kejadian tersebut sebagai gol untuk keunggulan Semen Padang FC menjadi 2-0. Meskipun mendapat respon penolakan dari para pemain perserang, wasit tetap pada keputusannya untuk tidak menganulir gol kedua SPFC tersebut. Menit ke-70, Fendri Mofu keluar digantikan oleh Drey Buyung Panyalai. Masuknya Drey semakin menambah daya gedor Semen Padang. Terbukti lewat umpan terobosannya kepada Firman hampir saja menambah skor untuk Semen Padang FC. Tetaka bagi perserang datang pada menit ke-74. Yogi harus diusir wasit keluar lapangan usai melanggar dengan keras Firman Julian Shah. Unggul jumlah pemain, Semen Padang semakin menggila. Menit ke-77, Sanjaya berhasil tebus kesalahannya yang gagal mengeksekusi penalti. Diwali pergerakan Firman Julian Shah yang menyisir sisi kanan pertahanan perserang, gelandang berusia 19 tahun tersebut berhasil melepaskan umpan tarik kepada M. Sanjaya. Dengan sedikit tekukan, Sanjaya melepaskan sepakan keras dan gagal diantisipasi Ruli Desrian. Skor 3-0 SPFC semakin menjauh dari perserang. Tak lama berselang, Semen Padang FC kembali mendapat hadiah penalti usai putra Chaniago dilanggar di dalam kotak penalti. Lagi-lagi, SPFC gagal memanfaatkan kesempatan untuk menambah gol tersebut. Pandi Lestaluhu yang maju sebagai penendang hanya mampu menyesar tiang gawang Ruli Desrian. Menit ke-83, Firman Julian Shah berhasil menunjukkan kelas dan kualitasnya. Firman Julian Shah berhasil memanfaatkan bola rebound keeper perserang. Gol debutnya tersebut disambut meriah oleh seluruh supporter Semen Padang. Skor bertambah 4-0 untuk Semen Padang. Di penghujung pertandingan, Semen Padang kembali mencetak gol. Gol dicetak oleh Nalva Rahmanda di menit ke-92. Gol tersebut berhasilkan daskan perlawanan perserang menjadi 5-0. Pelatih kepala SPFC, Del Viadri, usai pertandingan mengucapkan apresiasi kepada seluruh pemain yang sudah bekerja keras selama pertandingan. Lebih lanjut, Del Viadri juga mengapresiasi gol debut Firman Julian Shah. Menurutnya, Firman melaksanakan tugasnya dengan baik dan berhasil menciptakan gol pada laga perdadanya. Berkat hasil ini, Semen Padang berhasil naik ke peringkat 3 dengan 8 poin dari hasil 4 pertandingan. Sedangkan perserang turun ke peringkat 8 dengan 3 poin, kalah selisih gol dari Persiraja di peringkat 7 yang juga masih menguntungi poin 3. Pemuncah kelas men masih milik PSMS Medan dengan 13 poin hasil dari 4 kemenangan dan 1 seri. Karo United membuntuti di posisi kedua dengan 9 poin, usai menolapukan PSK Cimahi lewat skor tipis 0-1. Alhamdulillah, saya sangat bersebut, saya sebelah tadi saya mendapatkan bapak, 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 bapak semuanya. Saya sangat senang. Terima kasih.